Menalik ke informasi lain pemirsa, bisnis hotel terpuruk seiring dengan terpukulnya dunia pariwisata di tengah pandemi corona. Nah, untuk tetap dapat bertahan, sejumlah pengelola hotel melakukan inovasi jasa layanan kebersihan ke rumah-rumah warga. Layanan kebersihan ini dilakukan pegawai hotel yang memang telah terlatih. Saat liburan dan menginap di hotel, para pengunjung menikmati berbagai layanan dan kemudahan. Salah satunya, kamar yang selalu bersih dan tertata rapi. Layanan inilah yang kini menjadi andalan sejumlah pengelola hotel untuk bisa bertahan di tengah pandemi corona. Ya, saat ini cukup sulit bagi hotel meningkatkan jumlah pengunjung atau tamu. Pergerakan masyarakat masih terbatas karena upaya penjagaan virus membuat hotel harus mencari inovasi bisnis. Hotel di kawasan Jakarta Timur ini misalnya, kini memanfaatkan tenaga-tenaga terlatih di bidang kebersihan untuk menawarkan layanan jasa Deep Clean and Sanitize ke rumah-rumah warga. Layanan yang ditawarkan hotel diklaim memiliki keunggulan karena dikerjakan oleh para pegawai hotel bagian housekeeping yang memang sudah terlatih dan terbiasa melakukan general cleaning. Alat-alat yang dimiliki juga lengkap, mulai dari membersihkan sofa, kasur, hingga membersihkan seluruh bagian rumah dengan cairan disinfektan. Saya lebih berkaya itu dari hotel, karena lebih dari hotel kan itu alat-alatnya lengkap ya. Dan dia kan biasa membersihkan hotel, misalnya itu angkesnya juga terjangkau, tidak mahal ya. Staff hotel yang dilibatkan dalam layanan terbaru hotel ini dilengkapi berbagai alat pelindung diri, mulai dari masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Bagi staff hotel, tugas ini merupakan tantangan tersendiri, karena harus memetakkan rumah-rumah klien yang berbeda-beda. Karena memang kita baru ya, posisinya baru banget terjun ke rumah orang itu, jadi kita belum tahu nih posisi-posisi mana aja yang harus kita bersihkan. Jadi di rumah pun kita sudah punya bayangan apa nih yang harus dikerjakan. Untuk menarik konsumen jasa kebersihan, hotel menawarkan harga terjangkau yang dihitung per meter kubik rumah Anda. Staff housekeeping hotel siap dipanggil ke rumah dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Jadi program ini tuh bermula sewaktu pandemi corona ya, jadi kan memang semua bisnis, apalagi bisnis perhotelan kan sangat drop. Yaudah, kenapa kita nggak bikin nih jasa general cleaning, di mana staff yang membersihkan adalah staff hotel yang sudah dilengkapi dengan APD lengkap, terus juga mereka sudah dilatih dari skillnya juga tidak diragukan. Seiring berjalannya tetanahan kehidupan baru, pihak hotel berencana akan tetap memprioritaskan layanan kebersihan di dalam hotel. Layanan kebersihan di rumah-rumah warga tetap dapat berjalan jika peminatnya tinggi sekaligus bisa menyerap tenaga kerja baru. Para pengusaha dan pengolah bisnis dituntut melahirkan inovasi-inovasi bisnis agar tetap bisa bertahan melewati masa pandemi. Terlebih saat ini, layanan kebersihan sangat diminati warga yang sadar pada pentingnya kebersihan. Fidharah Mania, saya Purijal, Jakarta. Terima kasih telah menonton!